Akhirnya terjadi. Inilah duel yang ditunggu banyak orang. Legenda UFC, Habib Nurmagomedov, mengungkapkan momen pertama di mana dia benar-benar merasa khawatir pada nasib saudara seperguruannya, Islam Mahachev. Habib dan Mahachev seperti tidak bisa dipisahkan. Sejak kecil, mereka sama-sama dibina oleh ayah Habib, Abdul Manap Nurmagomedov. Perjalanan karir mereka di jagat olahraga tarung pun nyari selalu senada. Dari berkompetisi di Ajang Sambo sampai akhirnya pindah ke MMA Profesional. Keduanya juga sama-sama mentas di kelas ringan UFC. Baik Habib maupun Islam Mahachev akhirnya berhasil menjadi juara. Habib menjadi Raja UFC pada periode 2018 hingga 2020 sedangkan Mahachev baru merebut sabuk juara pada tahun lalu. Dua jagoan Dagestan ini selalu berlatih bersama-sama. Mahachev mendampingi Habib setiap kali bertarung di UFC. Habib pun menjadi cornerman bagi Mahachev hampir di semua laga. Namun, ada momen pertama di mana Habib benar-benar tidak berada di sisi Mahachev dalam sebuah pertarungan. Momen itulah yang disebut Habib membuat dirinya sangat mengkhawatirkan nasib Mahachev. Kejadiannya pada laga pertama Mahachev mempertahankan gelar. Di UFC 284 pada 12 Februari lalu di Perth, Australia, Mahachev ditantang juara kelas bulu, Alexander Volkanovski. Di tengah persiapan, Habib malah memutuskan meninggalkan tim. Si Elang ingin lebih dekat dengan keluarganya setelah bertahun-tahun fokus pada karir sebagai petarung dan pelatih. Alhasil, Mahachev melakukan persiapan tanpa didampingi Habib sama sekali. Dari latihan di Sasana American Kickboxing Academy, AK, proses aklimatisasi di Australia, sampai hari pertarungan. Islam Mahachev ternyata menghadapi kesulitan dalam persiapan dan tidak ada Habib di sisinya. Pertarungan melawan Volkanovski itu adalah yang paling sulit bagi Islam, kata Habib seperti dikutip dari campionat. Secara emosional, pertarungan itu juga sulit buat saya. Soalnya dual digelar jauh dari kampung halaman. Aklimatisasi, waktu pemulihan 11 jam lebih sedikit daripada jika bertarung di Abu Dhabi. Buat Islam, hal ini sangat penting. Ketika punya 11 jam lebih banyak untuk pemulihan, Anda bisa tidur dan makan lagi, kembali mendapatkan 2 hingga 3 kilogram yang hilang. Momen itu sulit, saya sangat memahaminya. Tidak semua penonton mengetahui hal ini. Tetapi tidak ada alasan, saya hanya mengemukakan fakta mengapa saya merasa khawatir ketika itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya tidak berada di sisi Islam. Saya sangat khawatir, pungkas Habib. Pelatih Sasana Aka, Javier Mendes, juga pernah menceritakan bagaimana takutnya Habib menjelang laga Islam Mahachev versus Alexander Volkanovski. Habib disebutnya berkali-kali menelepon dan terang-terangan menyatakan khawatir. Pertarungan Mahachev versus Volkanovski sendiri akhirnya berjalan alot. Sang jagoan Dagestan dipaksa melakoni laga lima ronde yang sulit. Mahachev dinyatakan menang angka mutlak tetapi tidak sedikit yang mengeklaim bahwa Volkanovski lebih layak dinyatakan sebagai pemenang. Pertarungan ini rencananya bakal digelar pada bulan Oktober besok. Kubu sang juara kelas ringan di atas kertas harusnya bisa menggondol kemenangan, mengalahkan Oliveira memang bukanlah hal baru bagi Mahachev. Sebelumnya dia pernah membuat Dubron semerana, meski begitu, jagoan asal Brazil ini datang ke UFC 294 besok dengan kondisi berbeda. Kemenangan besar baru saja diamankan olehnya atas Benel Darius. Pelatih Mahachev, Mendes praktis tak sabar melihat duel muridnya kembali melawan Oliveira. Menariknya, pelatih dari Sasana American Kickboxing Academy atau AK itu ternyata sudah punya rencana besar untuk muridnya meski belum bertarung. Saya tak sabar melihat duel ini, melawan Oliveira, ucap Mendes, dilansir juara .net dari championnat.com. Karena duel ini bakal menjadi yang terhebat. Setelah itu, saya ingin Islam menantang dirinya ke kelas welter. Sambungnya, Mahachev memang sempat menyinggung soal naik ke kelas welter. Tak jarang banyak yang menyebut niat tersebut sebagai blunder. Penyabungan lawan Oliveira pada UFC 294 besok saja dinilai eks-petarung Ben Askren lebih bagus ketimbang rencana gila melawan juara kelas welter, Leon Edwards. Terlepas dari hal itu, Mendes juga sudah menyiapkan rencana B untuk sang murid. Selain menjerah kelas welter, dia merasa Mahachev bisa menggelar bentrokan kontra Alexander Volkanovski yang diidam-idamkan jagad tarung. Jika dia masih menginginkannya, maka tentu saja, tegasnya. Dia sudah membicarakan hal ini. Saya tahu betul bahwa Islam sangat ingin naik ke kelas welter. Tetapi, ada urusan yang belum beres. Banyak orang yang ingin melihatnya kembali melawan Volkanovski, tutupnya. Menjerah kelas welter memang bisa jadi pilihan terbaik untuk Mahachev. Apalagi jika dia ingin melewati kiprah rekan seperguruannya Habib Nurmagomedov. Seperti yang diketahui, si elang belum pernah naik ke kelas welter hingga akhirnya pensiun duluan. Namun, entah apa yang akan diputuskan Mahachev besok, kemenangan kontra Oliveira patut dia amankan terlebih dahulu. Juara kelas ringan UFC Islam Mahachev akan bertanding melawan Charles Oliveira akhir tahun ini di bulan Oktober. Ini akan menjadi pertemuan kedua pasangan itu di dalam oktagon, dengan yang pertama dimenangkan oleh Dagestan melalui kuncian tahun lalu untuk kejuaraan kelas ringan yang kosong. Meskipun ini adalah pertarungan yang pasti ingin disaksikan lagi oleh para penggemar. Satu pertarungan yang bisa menarik lebih banyak perhatian adalah pertandingan ulang antara Mahachev dan Alexander Volkanovski dengan keduanya bertarung untuk pertama kalinya pada Februari awal tahun ini. Pertarungan mereka awal tahun ini terbukti menjadi ujian terberat dalam karir Mahachev. Dan, yang menarik, Habib Nurmagomedov malah tegang saat akan bertarung. Awal tahun ini di bulan Februari, Alexander Volkanovski naik ke divisi ringan untuk memperbutkan sabuk melawan Islam Mahachev. Sementara petinju Dagestan itu menjadi favorit menuju pertarungan, Habib Nurmagomedov tidak terlalu percaya diri. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Islam Mahachev yang tidak siap menghadapi petarung Australia itu di tanah kelahirannya. Sebaliknya, dia khawatir karena dia tidak berada di sudut Mahachev untuk pertama kali dalam karirnya. Perlu dicatat bahwa, The Eagle dan Mahachev berlatih bersama sejak awal karir mereka dan bahkan pernah menjadi salah satu cornerman untuk pertarungan satu sama lain. Ngomong-ngomong, saat wawancara dengan Gorilla Energy Drink, mantan juara kelas ringan UFC itu mengatakan, Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya tidak ada. Itu sebabnya aku khawatir. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam Mahachev memenangkan pertarungan melalui keputusan bulat, keputusan tersebut dikelilingi oleh banyak kontroversi, karena banyak yang percaya bahwa Alexander Volkanovski cukup berhasil untuk memenangkan pertarungan tersebut. Alexander Volkanovski baru-baru ini mempertahankan kejuaraan kelas bulu UFC melawan Yair Rodriguez. Menyusul kemenangannya, pertarung Australia itu diakini akan melawan Islam Mahachev lagi. Namun, UFC akhirnya membukukan pertandingan ulang antara Dagestan dan Charles Oliveira. Konon, jika Islam Mahachev akhirnya mengalahkan Charles Oliveira lagi, kita berpotensi melihat pertandingan ulang yang sangat dinantikan antara Mahachev dan Alexander Volkanovski untuk kejuaraan kelas ringan UFC. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.